Kita masih di bab yang sama hari ini di bab redox dan elektroginia Karena bab ini besar, insya Allah hari ini kita akan menyelesaikan di bab persamaan reaksi redoxnya Baik, di minggu lalu kita sudah belajar tentang ini, perkembangan redox terus Sampai dibelajar bagaimana menyetarakan reaksi redox Metode yang kita gunakan kemarin adalah menggunakan metode setengah reaksi Ada beberapa tahap yang harus kita lakukan agar persamaan reaksi menjadi setara Dimulai dari menentukan bilangan redox hingga sampai menyamakan jumlah atom hidrogin dalam suasana asam dan basah Kita juga sudah ada contoh ini anak-anak kemarin Kalau metode setengah reaksi itu gampang Dimulai dari ini, yaitu menentukan bilox masing-masing Kemudian kita pisahkan reaksinya menjadi setengah reduksi dan oksidasi Jika sisinya kekurangan oksigen kita bisa tambahkan air karena suasananya asam Terus selawanya kita tambahkan H+, terus ada elektronnya Aksidasi juga sama, kalau tidak melibatkan air Berarti tidak usah ditambahkan air, langsung elektron saja Kemudian kita samakan elektronnya, harus dieliminasi Terbentuklah persamaan reaksi yang setara Ini, contoh yang suasana asam Yang basah juga sama, metodenya sama Biloxnya kita cari Terus Kita pisahkan setengah reduksi oksidasinya Kita samakan elektronnya Kemudian kita dapat menyelesaikan persamaan reaksi reduksi Itu yang metodenya reaksi ya Pertemuan minggu lalu Kemudian kita juga ada latihan soal Termasuk ada tugas Dan untuk tugas kemarin hanya dua Yang harus saya nak setarakan Namun pada pertemuan kali ini Saya akan membahas salah satu aja Yaitu tugas yang nomor satu Atau nomor dua, saya lupa itu Yang seperti ini ya, anak-anak Nah, gitu ya Mengapa ini saya bahas? Karena kemarin ada beberapa siswa yang PM ke saya Gimana sih, mister, caranya Menyetarakan kalau jumlah atomnya berbeda Sebenarnya sama saja kok metodenya Langkah pertama ya kita cari Biloxnya Berapa Biloxnya di sini, Pak? Mas, MN-nya Plus 4 Plus 4 Yang di sini? Plus 2 Yang di sini? Minus 1 Yang di sini? 0 Oke, yang reduksi siapa? MN o MN Oke Jumlah atomnya sudah sama MN-nya? Sama Oksigennya? Lalu Lalu mana yang perlu ditambah air? MN 2 plus Yang sebelah kanan ya Berapa yang ditambahkan? 2 Yang sebelah kiri ditambah apa selanjutnya, Mas? H plus Sebanyak berapa? 4 4 Terus elektronnya di sebelah mana? Kiri Berapa elektron? 2 Min Luar biasa Mantap Itu yang reduksi Bagaimana yang alusidasi? Br-min menjadi Br2 Apakah langsung bisa ditambahkan elektron Nana di sini? MN Ini tidak boleh Karena jumlah atom Br-nya di sini tidak sama Br-nya di sini 1 Di sini ada 2 Sebelum kita tambahkan elektron Atomnya harus sama dulu Berarti sini harus ditambah koefisien 2 dulu Menjadi 2 Br-min Agar ini sama Baru yang tanan ditambah dengan 2 elektron Ini elektronnya 2 Ini elektronnya 2 Berarti sudah sama Tidak usah dikali silang Nanti langsung bisa dieliminasi Hasilnya adalah Begitu Mudah ya? Penyelarangan dengan metode Reaksi ya Ini adalah contoh Pembahasan tugas yang nomor 1 Apakah Mas? Ada yang ditanyakan? Sama di sini Mbak Mas Silahkan Kalau tidak ada Saya masuk di sini sekarang Yaitu Metode penyetaraan yang kedua Menggunakan Metode perubahan Bilangan oksidasi Atau perubahan biloks Nyebutnya gitu Ini langkah-langkahnya Ada langkah yang sama Ada langkah yang berbeda Langkah yang sama ini Yaitu kita awali dengan Menentukan biloks Masing-masing atom dulu Kalau biloks yang sudah ketemu Kita dapat mendeteksi Mana yang reaksi reduksi Mana yang reaksi oksidasi Jika atomnya belum sama Kita samakan dulu atomnya Terutama yang Berubah biloksnya Untuk H dan O terakhir Kemudian Tentukan perubahan biloksnya Dia naik berapa Turun berapa biloksnya Jika sudah Ini dikalikan dengan jumlah atom Jika atomnya berbeda Misalkan ada BR- sama BR-2 Berarti BR-nya ada 2 Biloksnya berarti 2 Dikali biloksnya Nanti kita detekan di jantung Kemudian ini Perubahan biloks itu Kita gunakan sebagai Koefisien Dengan cara dikali Silang Ini yang berbeda langkahnya Yaitu perubahan biloks Digunakan sebagai koefisien Dengan cara dikali Tujuannya apa ini Tujuannya adalah Mengeliminasi elektron Langkah terakhirnya Sama Menyamakan muatan Yaitu dengan menambahkan HBs atau OH-min Termasuk H2O Dalam suasana asam Maupun suasana basah Biar lebih mudah Kita kecontoh aja ya Biar langsung bisa dipahami Contohnya ini Langkah pertama sama Kita cari biloksnya masing-masing Ini berapa biloksnya Plus 7 Plus 7 MN yang disini Always muncul Plus 2 Yang ini berapa Plus 2 Yang kanan Plus 3 3 Oke Ini adalah Langkah yang pertama Langkah kedua Atom yang berubah biloksnya Sudah sama belum? Ini MN-nya ada 1 Ini MN-nya juga ada 1 Berarti sudah sama FN-nya ada 1 Ini juga ada 1 Berarti sudah sama Ini yang mengalami reduksi Ini yang mengalami oksidasi Kita sudah tahu Langkah selanjutnya penting ini Mbak Mas ya Yaitu kita cari selisihnya Selisih biloks Untuk MN Berapa selisih biloksnya? 5 Apa turun? Turun Turun Berarti kita tulis biloksnya turun 5 Bagaimana yang FN? Naik 1 Sampai disini dulu Ada pertanyaan? Belum ya? Nah setelah ini Langkah selanjutnya adalah Mengeliminasi elektron Bagaimana mengeliminasinya? Yaitu Angka selisih ini Kita kalikan silam Ini Ditaruh disini Menjadi dikali 1 Ini ditaruh kesini Menjadi dikali 5 Itu tujuannya dalam Mengeliminasi elektron Kemudian Faktor pengalinya ini Anak-anak Sekarang bertindak sebagai Koefisien MN-nya Ini Berarti koefisiennya 1 Disini juga 1 Nah begitu FN-nya Ini koefisiennya 5 5 Bisa dipahami? Kalau sampai langkah disini Jumlah MN-nya pasti sama Ini 1 Ini 1 MN-nya FN-nya 5 Juga 5 Yang belum sama apa? Oksigennya sekarang Oksigennya disini ada 4 Di kanan Belum ada Karena pertanyaan asam Berarti yang kanan kita tinggal Menambah air aja Yaitu sebanyak 4 ini Lawannya Baru kita tambahkan 12 sebanyak 4 x 2 Yaitu 8 Selesai penyetaraan Langkahnya lebih cepat ya Kalau anak-anak suka ini Kerjakan dengan metode ini Soal apapun Boleh pakai metode ini Karena lebih ringkas Untuk mastikan Kita cek muatannya 1 x min 1 5 x 2 8 x 1 Totalnya adalah 5 10 ditambah 8 18 dikurangi 1 Berarti positif 17 Yang disini ada 1 x 2 Berarti 2 Ini 5 x 3 15 Totalnya juga 17 Atomnya sama Muatannya sama Berarti sudah Staran Persamaan kasih Simple sekali Kalau kita menggunakan Metode Perubahan Ada yang ditanyakan? Tidak ada Kalau tidak ada Kita mengambil contoh yang kedua Suasananya diubah Menjadi suasana Basah Soalnya tetap Biloxnya tidak berubah Itu plus 7 Itu plus 2 Itu plus 2 Itu plus 3 Yang ini reduksi Yang ini Oksidasi Mn-nya turun 5 Besinya naik 1 Kita kali silang Jadi koefisien Seperti tadi Nah gitu ya Yang bedakan adalah Suasananya sekarang Kalau basah Sisi yang kelebihan Oksigen ditambah air Berarti yang sini Ditambah air Supaya 4 Lawannya Baru kita tambah Dengan Oh hamil Selesai Simple Ada yang ditanyakan? Oh enggak Ada yang hebat Di luar biasa Enggak ada pertanyaan Oke Kalau enggak ada pertanyaan Sekarang kita ngambil Satu contoh lagi Yaitu yang ini Asam ya Yang diminta ya Soalnya begini Berapa biloxnya ini? Plus 7 Yang ini? Plus 2 2 C yang disini berapa? Plus 3 Plus 3 luar biasa C yang disini? Plus 4 Plus 4 Oke Ini mengalami apa? Deduksi Berapa selisihnya? Turun 5 Turun 5 Sekarang untuk C Berapa selisihnya? 1 1 Yakin? 1 1 atau 2 selisihnya? Untuk mencari selisih Mas Atomnya harus sama dulu Ini C-nya ada berapa di sebelah kiri? 2 Di sebelah kanan ada berapa? 1 Kalau C-nya gak sama Kalau C-nya gak boleh dicari selisihnya Lalu bagaimana caranya? Kita samakan dulu Jumlah C-nya Berarti yang disini Perlu dikasih Koefisien 2 terlebih dahulu Baru Kita cari selisihnya Yaitu dengan cara Mengalihkan jumlah atom Dengan biloxnya 2 x 3 6 2 x 4 8 Sehingga selisihnya Ketemunya adalah 2 Begitu Hati-hati ya Kalau jumlah atomnya Tidak Sama Harus disamakan dulu Terus Dikalikan dengan Jumlah atom Dan biloxnya 2 x 3 Ini 2 x 4 Ketemunya 2 Kalau sudah Sama anak-anak langkahnya Yang beda kan Cuma ini aja Contoh ini Ini dikali 2 Ini dikali 5 Jadinya Ini 2 Terus yang ini 5 Tapi yang ini Jadi 10 Karena ada Angka 2 Dikali 5 Gitu ya Nah Kalau sudah sekarang Tinggal oksigennya Yang belum sama Ini oksigennya Ada 2 x 4 Ada berapa 8 8 8 Ini 5 x 4 20 Berarti totalnya Di sebelah kiri Ada berapa Oksigen 28 Di sebelah kanan Sudah ada berapa Ini 20 Berarti kurang berapa Sebelah kanan 8 8 Berarti kita tambahkan 8 H2 Sebelah kiri Ditambah dengan 16 H2 Selesai Sudah Penyetaraan Mister Yuk Tadi Kenapa yang CO2 nya 10 Tapi yang Semenya 5 Oke Karena dia Sudah punya Ini mas Sudah punya Koepisen berapa Sebelumnya 2 2 Berarti 5 x 2 Begitu Biar Nggak usah Ditulis 5 2 Langsung Dikalikan Mas Langsung Dikalikan Karena Angka-angka Ini juga Sama Bertindak Sebagai Koepisen Pengalinya Makanya Langsung 5 Dikalikan Begitu Mas Sarif Bisa Dipahami Semuanya Yang Perlu Hati-hati Adalah Jika Atomnya Berbeda Seperti Ini Sebelum Dicari Selisihnya Samakan Dulu Jumlah Atom Atom Lebih mudah Mana Metode Setengah Reaksi Dibandingkan Metode Perubahan Bilox Perubahan Bilox Yang mana Mayang Yang ini Tenang Sama 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 Gampang Baik Kalau yang ini Menurut Anak-anak Lebih mudah Boleh Dipilih Di dalam Menyelesaikan Soal Bebas Nanti Biar Lebih Gampang Kalau Tidak ada Pertanyaan Berarti Selesai Materinya Karena Hanya Sebatas Sampai Di Menyetarakan Redox Dengan Menggunakan Perubahan Bilox Untuk Tahap Selanjutnya Kita Coba Latihan Ini Kita Latihan Silahkan Dicoba Nomor Satu Dulu Nanti Yang sudah Selesai Boleh Ditampilkan Ke Teman-temannya Terus Kita Fokus Yang Nomor Tiga Yuk Dicoba Dulu Yang Nomor Satu Silahkan Tiga 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 Tiga